Anda kalau mau masuk NTT, Anda harus mampu beradaptasi dengan masyarakat NTT, Anda harus mampu beradaptasi dengan budaya dan lingkungan tradisi di Nusa Tenggara Timur. Di Sumatera sana, Gobernur Irwan Rahidno meminta supaya ke Minfo untuk menghapus aplikasi Injil berbahasa Minang. Atau soal di Karimun, gereja ditolak untuk diretivasi. Atau misalnya ada penyegelan gereja, atau umat Kristen di persekusi, hal urgent. Hal mendesak yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana pemerintah memberantas masalah kemiskinan. Bagaimana? Kalau sampai mereka melihara babi, terus adanya pembangunan itu? Jelas, mereka akan merugi karena mereka tidak bisa melihara babi dengan bebas. Tiba-tiba pemerintahan Nusa Tenggara Timur ini mau rencana bangun podo santren. Apa jangan-jangan pemerintahan kita ini sudah pindah agama? Kalau memang itu bukan idenya pemerintahan, terus idenya siapa? Mau katakan bahwa itu idenya masyarakat. Masyarakat NTT mana yang ingin mendirikan masyarakat NTT mana yang ingin mau mendirikan podo santren? Berapa jumlah masyarakat NTT yang ingin mau mendirikan podo santren? Tidak pernah menginginkan untuk berdirinya pesantren. Itu. Tidak pernah menginginkan untuk berdirinya pesantren. Itu. Tidak pernah menginginkan untuk berdirinya pesantren. berita terkait penolakan masyarakat Magepanda atas rencana pembangunan pondok pesantren jadi masyarakat Magepanda diwakili oleh 5 kepala desanya mengajukan protes dan menyampaikan aspirasi mereka ini ke gedung DPRD Kabupaten Sika saya pun akhirnya mencari tahu dari berbagai sumber kenapa saya mencari tahu dari berbagai sumber karena saya ingin memastikan kevalidasian berita ini jangan sampai ini adalah berita bohong jangan sampai ini adalah berita hoax berita yang mengadang-adang makanya saya mencari dari berbagai sumber ternyata setelah saya cek dari berbagai sumber memang benar media-media online dari NTT memang banyak yang memuat berita tentang masyarakat Magepanda melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan pesantren dan saya akan mempacakan berita-berita ini saya ingin bawakan kepada sebelum saya lanjut pada inti pembahasannya saya minta kepada kalian semua supaya tetap stay di TV Flores Channel kenapa saya katakan tetap stay di sini karena apa yang saya sampaikan ini saya akan menyampaikan sehabis-habis sesuai apa yang ada dalam pikiran saya saya mohon supaya kalian jangan pindah channel ataupun jangan skip-skip saya takut nanti kalau kalian skip-skip atau nonton tidak sampai selesai nanti kalian bisa gagal paham saya tidak mau menciptakan gagal paham karena kalau sampai terjadi gagal paham dan terjadinya adu mulut begitu mengenai apa yang saya sampaikan itu saya tidak mau karena saya ingin saya mencintai kedamaian oke sekarang saya mau membaca berita ini berita ini bersumber dari suarasika.com judulnya Magepanda tolak pembangunan pondok pesantren saya akan baca maumere suarasika.com masyarakat kecamatan Magepanda Kabupaten Sika menolak keras rencana pembangunan pondok pesantren di wilayah itu ketegasan ini untuk membatalkan rencana Pemprov NTT melalui kantor agama NTT yang berencana membangun pondok pesantren di Magepanda sikap penolakan warga masyarakat disampaikan lima orang kepala desa sebagai perwakilan masyarakat mereka adalah kades kades re roja bernadus bekelan kades kolisia eman budu kades Magepanda servasius mau kades done petrus muju dan kades kolisia be yufensius dindu dindu para kepala desa ini pada hari senin tanggal 20 bulan juli mendatangi kantor DPRD Sika untuk menyampaikan aspirasi tersebut mereka tidak sempat bertemu pimpinan DPRD Sika dalam surat dua halaman yang diterima di media ini para kepala desa menyebut rencana pembangunan pondok pesantren sebagai sebuah semangat tinggi yang menggebu-gebu hingga dilakukan secara senyap tanpa diketahui publik namun gairah pemerintah dengan semangat yang tinggi tersebut justru membuat masyarakat menjadi gelisah khawatir dan kecewa apalagi di tengah isu keberadaan HTI yang kini sedang terembus di wilayah kabupaten Sika yang gelisah kami masyarakat yang berdoa dan berjuang mengatasi kemiskinan yang khawatir kami masyarakat yang berdoa dan kerja keras demi keluar dari kemalaratan yang kecewa kami masyarakat yang berdoa dan merawat keutuhan harmoni ikatan persaudaraan manusia di wilayah magepanda dimana penganut katolik sebagai mayoritas menjadi pengayom dan berlindung bagi semua tulis para kepala desa menurut mereka pemerintah bersemangat membangun pondok pesantren tetapi lupa etika dan kata kerama alasannya tidak ada sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan pondok pesantren rencana pembangunan pondok pesantren secara diam-diam mengandung etika tidak baik sepihak dan sewenang-wenang kesan mereka terkait sikap penolakan ini masyarakat magepanda mendesak gubernur NTT menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan pondok pesantren di Sika masyarakat juga meminta bupati Sika dan DPRD Sika mengambil sikap tegas yakni tidak memberi izin pembangunan pondok pesantren nah ini salah satu yang saya dapat dari media suarasika.com ini masih ada yang lain lagi ini dari tajukflores.com juga judulnya TPDI tolak pendirian pondok pesantren di Sika ada disini lengkap jadi saya tidak menyebarkan hoax disini terus disini ada lagi akta hukum NTT.com bupati Sika pembangunan pondok pesantren di magepanda harus sesuai mekanisme ada juga disini dan masih banyak saya ambil salah satu saja jadi ternyata ini adalah rencana dari pemerintah melalui Kakanwin Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur saya mau bicara disini dulu sekarang ini hal urgent hal mendesak yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana pemerintah memberantas masalah miskinah bagaimana pemerintah membuka lapangan pekerjaan apalagi di tengah pandemi ini sebentar lagi NTT siap menerima saudara-saudari yang dari perantauan masuk ke NTT bagaimana pemerintah sudah siap atau belum untuk menerima kelehatan mereka dan memberi tempat kerjaan mereka masalah kesehatan di NTT belumlah baik masih banyak rumah sakit di NTT yang masih minim fasilitasnya maupun masih minim para dokter ahlinya masalah pendidikan di NTT juga harus menjadi perhatian serius kenapa karena di NTT sendiri masih banyak berjubah sekolah swasta ketimbang sekolah negeri padahal kita tahu bahwa versi BPS NTT adalah provinsi termiskin ketiga tingkat nasional orang tua banyak yang hidup ekonominya melemah ke bawah tidak mampu membiaya anak mereka sekolah di sekolah swasta maupun perguruan tinggi swasta jadi yang masuk sekolah negeri itu ya mujur-mujur kalau dia ikut selektif dilolos ya itu memang mujur dia itu memang beruntung bagi dia tapi bagi mereka yang tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun sekolah-sekolah negeri SMA, SMP berarti otomatis ada tiga pilihan untuk orang tua yang pertama bisa saja mereka masukkan anak ke sekolah swasta yang kedua bisa saja mereka meminta anak untuk istirahat dulu setahun, dua tahun untuk lanjut sekolahnya dan yang ketiga bisa saja anaknya putus sekolah karena memang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya di sekolah-sekolah swasta itu terus lagi masalah soal lapangan pekerjaan seperti yang sudah utarkan tadi NTT butuh lapangan pekerjaan masyarakat NTT butuh kesejahteraan masyarakat NTT ingin supaya keluar dari garis kemiskinan jadi itu yang sekarang ini diperlukan masyarakat NTT bukan masalah bangun pondok pesantren apalagi bangun pondok pesantren rencana pembangunan ini tidak disampaikan dulu kepada masyarakat artinya bahwa belum ada sosialisasi entah masyarakat terima atau tidak tiba-tiba saja sudah ukur tanah sudah main patok-patok gitu dan saya yakin pasti masyarakat baga pandat tidak akan terima karena apa karena disana juga pasti banyak masyarakat baga pandat yang bisnis peternak eh jadi peternak bisnis di peternakan gitu kan mereka pelihara babi bagaimana kalau sampai mereka pelihara babi terus adanya pembangunan itu jelas mereka akan merugi karena mereka tidak bisa memelihara babi dengan bebas tidak bisa menjual daging babi di sekitar area itu karena disitu juga mengganggu juga dengan adanya pondok pesantren tersebut kalau didirikan jadi jadi kalau menurut saya pernyataan dibangunkan pondok pesantren itu memang bagus dalam hal ini perkembangan bagi pihak agama mereka dalam hal membangun pesantren cuma yang saya observasi dalam hal ini sesuai ilustrasi atau yang saya dengarkan tidak ada pemberitahuan atau tidak adanya kesepakatan bersama untuk membangun dengan lingkungan sekitarnya mereka harus butuh tahu juga apalagi kan seperti itu apalagi beberapa beberapa bulan lalu kan ada heboh juga soal ada salah satu anak muda salah satu keluruan di Mumere yang kuliah di Iki Muhammadiyah Mumere terus dia ini terpapar virus radikalisme masuk organisasi Hizbuh Tahrir atau kita singkat HTI itu salah satu organisasi yang memang terlarang di NKRI di HTI sekarang kita mau tanya sudah sejauh mana pemerintah kompetensi dan Polresika menangani masalah ini bagaimana dengan mahasiswa tersebut bagaimana terus bagaimana dengan dosen yang mengajari dia paham HTI tersebut itu harus segera diproses terhukum kita juga kaget sebagai masyarakat kita kaget kok tiba-tiba pemerintahan Nusa Tenggara Timur ini mau rencana bangun Pondokosantren apa jangan-jangan pemerintahan kita ini sudah pindah agama dan sampai pemerintahan kita sudah pindah agama tiba-tiba melakukan dalam tanpa sosialisasi tiba-tiba ingin membangun Pondokosantren kalau memang itu bukan ide-nya pemerintahan terus ide-nya siapa mau katakan bahwa itu ide-nya masyarakat masyarakat NTT mana yang ingin mendirikan masyarakat NTT mana yang ingin mau mendirikan Pondokosantren berapa jumlah masyarakat NTT yang ingin mau mendirikan Pondokosantren jadi demikian pembahasan dalam malu ini disimpulkan bahwa boleh untuk membangun pesantren cuma harus adanya pemberitahuan atau kesepakatan bersama dengan gingungan sekitar dan saya rasa juga masyarakat NTT karena pembangunan ini saya rasa begitu membuat orang kaget masyarakat akan menjadi khawatir oh ada apa ini ini akan munculnya polemik di tengah masyarakat ini akan munculnya banyak azumsi di tengah masyarakat oke dan juga masyarakat NTT saya rasa dari total 5 juta penduduk masyarakat NTT mungkin saya perkiraan ada 4 juta 800 tidak pernah menginginkan untuk berdirinya pesantren itu itu setelah saya atau kalau boleh kita pakai voting saja kita pakai voting kita lihat berapa yang ingin mendirikan ingin supaya didirikan pesantren pakai voting semua masyarakat NTT berapa saya feeling pasti 4 juta 800-an masyarakat NTT memilih untuk tidak dan sisanya 200 ribu mungkin memilih untuk iya dibangun penduduk pesantren tapi saya yakin bahwa masyarakat Nian Sika dan masyarakat NTT umumnya sampai sekarang ini belum membutuhkan yang namanya pesantren tapi yang dibutuhkan saat sekarang ini adalah kesejahteraan kesehatan yang terjamin fasilitas kesehatan harus lengkap dan fasilitas tenaga medis tenaga medis harus lengkap masyarakat pendidikan kesejahteraan lapangan pekerjaan itu yang dibutuhkan masyarakat NTT bukan pondok pesantren yang dibutuhkan masyarakat NTT gitu jadi sebenarnya begini apa yang mau saya sampaikan disini adalah saya tidak bermaksud untuk melarang dibukunya pesantren sasa saja asalkan di daerah itu masyarakatnya mau kalau masyarakatnya tidak mau ya jangan dipaksakan jadi jadi tidak ada niat dari saya untuk mau balas dendam dengan adanya aksi oh di Sumatera sana Gobernur Iwan Pak Hidno meminta supaya ke Minfo untuk menghapus aplikasi Injil berbahasa Minang saya tidak saya tidak balas dendam seperti itu atau soal di Karimun gereja ditolak untuk direnvasi atau misalnya ada penyegelan gereja atau umat Kristian di persekusi saya tidak ada niat untuk membalas dendam cuman sampai sekarang ini masyarakat NTT sekali lagi saya katakan belum membutuhkannya yang namanya pondok pesantren itu saja dan NTT provinsi yang terbuka provinsi yang open-open jadi siapapun yang datang ke NTT dari agama apapun dia subuh apapun dia etnis apapun dia budaya apapun dia NTT terbuka dan siap menerima Anda datang dan hadir di NTT namun Anda perlu ingat Anda kalau mau masuk NTT Anda harus mampu beradaptasi dengan masyarakat NTT Anda harus mampu beradaptasi dengan budaya dan lingkungan tradisi di Nusa Tenggara Timur jadi tidak boleh seenaknya ada yang mau melarang-larang orang ah jangan jual babi di dekat tempat ibadah kami oh tidak bisa kecuali dia jualnya di halaman atau di tanahnya tempat ibadah itu tapi selama kalau di jual itu di luar tempat ibadah tersebut tidak ada persoalan jadi orang luar yang masuk Nusa Tenggara Timur harus mampu beradaptasi dengan budaya dan tradisi Nusa Tenggara Timur jangan seenaknya Anda masuk membawa tradisi Anda terus Anda mau supaya kami mengikuti tradisi Anda oh itu tidak bisa sama seperti ketika kami keluar daerah menuju ke daerah Anda tentu kami akan beradaptasi mengikuti budaya dan tradisi Anda di sana seperti itu yang salah sebenarnya itu karena tidak ada pemberitawan atau sepakat dengan masyarakat setempat karena di lokasi itu ada orang aslinya ya di sana itu mayoritas yang kepadanya itu katholik semua jadi dalam hal ini kami tidak pernah kaitkan bahwa satu sisi atau pemilahan antara agama muslim dan katholik jadi mohon maaf untuk saudara-saudara yang muslim di Tenggara Timur cuma pada tahap sisi observasi dalam hal ini menindak bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan yang memang secara normal dilihat ini semua orang bakal ibaratnya masuk ke rumah orang tanpa permisi gitu ya ya seperti itu tiba-tiba saja patok main patok main tikam sana tikam sini dengan tanah kalau tidak bisa Anda harus mendengar dulu masyarakat pendapat masyarakat kalau masyarakat bilang kami tidak membutuhkan itu yang kami butuhkan kesejahteraan kami butuhkan adalah mengantas masyarakat kemiskinan kebodohan demi setenggara timur itu saja dan ingat bahwa masih banyak gereja di Nusa Tenggara Timur yang pembangunannya belum selesai ya kan masih banyak memang kita tahu bahwa gereja ini terlepas gereja ini tidak bersantara pada pemerintah gereja ini berdiri sendiri dia tidak apa namanya tidak bergantungan pada institusi atau lembaga manapun gereja berdiri sendiri dan selama ini pembangunan gereja itu biasanya diambil dari dana umat dari yuran umat atau mungkin dari donatur kalau pun dari pihak pemerintah memberi sumbangan itu pun ya palingan sedikit sajalah tapi perlu diperhatikan bahwa masih banyak gereja di Nusa Tenggara Timur yang butuh santuan pemerintah berilah sedikit sumbangan 10 juta lah 1 juta lah untuk bangun gereja banyak gereja yang belum selesai dibangun itu keramik belum selesai dipasang mungkin belum di-plaster belum di-cet sehingga belum di-atap masih banyak sekali itu yang harus difokuskan pada saat sekarang ini jangan membelok ke hal yang lain begitu dan saya ulangi sekali lagi bahwa masyarakat NTT saya rasa belum ada keinginan untuk membangun pondok pesantren kita terbuka pada siapapun yang ingin datang ke NTT tapi dia harus mengikuti budaya dan tradisi masyarakat NTT apapun yang masuk ke NTT masyarakat NTT wajib untuk menyaringnya atau men-filter jadi tidak semua kebudayaan luar yang masuk ke NTT itu bisa diambil semuanya oleh masyarakat NTT butuh pertimbangan butuh filternya apabila kalau ada perubahan dari luar masuk ke NTT dinilai atau dianggap sebagai membawa positif atau membawa keberuntungan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur tentu itu kita akan menggunakan tapi kalau budaya yang dari luar masuk tapi bertentangan dengan adat dan tradisi masyarakat Nusa Tenggara Timur tentu kita punya kewajiban untuk menolak oke jadi harapan saya adalah semoga pemerintah baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten segera segera mungkin untuk membatalkan rencana ini saya cerita apa rencana yang sudah dibatalkan atau belum memang saya terlambat mengupload video saya ini tapi harapan saya adalah semoga pemerintah segera membatalkan rencana pembangunan pondok pesantren ini so bagaimana teman-teman kalau mungkin ada komentar di teman-teman Nusa Tenggara Timur langsung saja pada posisi kolom komentar tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel sorry Flores channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati